Pemerintah akan menerapkan tiga strategi utama keuangan dan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan optimalisasi pendapatan negara dan perbaikan kualitas belanja negara jadi prioritas tahun 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyadi mengatakan pada tahun 2018 pemerintah akan terus mengawal agenda reformasi ekonomi dari sisi fiskal. Pemerintah akan mengoptimalkan pendapatan negara, perbaikan kualitas belanja negara, dan pengelolaan pembiayaan sehingga defisit APBN akan lebih kecil. Dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah akan terus mengawal agenda reformasi ekonomi termasuk pada sisi fiskal. Pengelolaan APBN akan semakin diperkuat untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi, menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan. Pembijakan fiskal tahun 2018 diarahkan pada tiga strategi utama, optimalisasi pendapatan negara, perbaikan kualitas belanja negara, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati dan berkesin.